Oke RX Vega 64 Semenjak kehadiran GPU ini memang banyak banget orang berpendapat negatif mengenai RX Vega ini Tapi itu semua disebabkan karena ekspektasi orang yang menurut gue terlalu tinggi mengenai RX Vega Isu ini terkait dengan harga sampai dengan power consumption dari si RX Vega itu sendiri Gue gak mau menepis apa yang orang-orang bilang itu Maka dari itu mari kita cari tau sebenarnya apa tujuan AMD merilis si RX Vega ini Halo Bray kembali lagi di GapTech.id Dan di video kali ini mungkin gue gak akan begitu ngejelasin begitu detail mengenai spek dari Radeon RX Vega 64 Yang pasti RX Vega 64 ini memiliki memori 8GB HBM2 Dan gue cuma akan berpendapat aja mengenai fitur-fitur yang diberikan oleh RX Vega 64 Beserta performancenya seperti apa terkait isu-isu yang beredar Tapi sekali lagi gue bilangin ini cuma opini gue aja Jadi informasi yang gue berikan mungkin gak 100% mutlak dan akurat juga Karena bisa jadi ada yang setuju dan ada yang gak setuju nantinya Oke pertama adalah soal harga dan kelangkaan RX Vega 64 RX Vega 64 reference dibanderol dengan harga $499 MSRP Tapi pada kenyataannya harga Revcard ini tiba-tiba berubah bahkan hampir menembus angka $700 Dimana harga segitu kalau lo berani nambah sedikit aja Lo udah bisa dapet bundling GTX 1080 plus motherboard di New Egg Herannya stok RX Vega 64 selalu out of stock dan cuma ready yang paket bundling aja Itu pun harganya berbeda dengan harga paket bundling yang sempet AMD tawarkan Mengenai performance RX Vega 64 ini sebenarnya adalah sebuah terobosan baru yang diberikan oleh AMD Karena RX Vega ini sebenarnya udah cukup kompetitif untuk sebuah GPU high-end Memori HBM juga bikin para miners sebenarnya cukup tergiur dengan fitur-fitur yang Vega berikan Ditambah lagi Vega ini memiliki HBM dan termasuk GPU yang memiliki memori HBM termurah untuk tahun 2017 ini Dengan keseluruhan spek Vega yang AMD berikan itu akan memungkinkan para miners untuk menggali coin lebih dalam lagi Terutama untuk algoritma mining yang memang memerlukan performance memory yang kencang seperti HBM ini Gue disini emang gak mencantumkan untuk benchmark mining karena menurut gue benchmark mining itu hasilnya akan berbeda-beda Kalau kita ngeliat hari ini dan kebesokannya karena ya dari sananya memang begitu Yang pasti RX Vega memang udah jadi salah satu alternatif GPU untuk para miners saat ini Karena mengingat TDP-nya atau power consumption-nya gak berbeda jauh dengan GTX 1080 Ti Dan harganya jauh lebih murah daripada GTX 1080 Ti Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa RX Vega ini bisa out of stock terus di Amazon dan di New Egg RX Vega ini sebenarnya punya fitur yang sangat sederhana Tapi menurut gue fitur ini bakalan jadi ada pro dan kontranya tersendiri Fitur tersebut adalah Vibios Dan masing-masing Vibios ini memiliki 3 buah profile Di antaranya adalah power saving atau eco mode, balance dan juga turbo 3 profile tersebut fungsinya adalah untuk mengatur atau tuning power limit pada si GPU RX Vega ini Fitur inilah yang sebenarnya akan menjadikan si RX Vega 64 akan memiliki power consumption yang begitu rendah Jika kita menggunakan power saving atau eco mode Bahkan power consumption-nya bisa berada di angka kurang dari 200W Kalau kita menggunakannya power saving atau eco mode Berbeda jauh dengan profile turbo atau balance yang ngebikin si RX Vega ini memiliki power draw atau power consumption yang terbilang memang cukup tinggi Berada di angka sekitar 280-an sampai 295W Tapi baiknya adalah power consumption dari si RX Vega ini atau power draw-nya itu gak jauh dari range TDP-nya si RX Vega Karena TDP dari RX Vega ini sebenarnya adalah 295W untuk yang air cooling Sementara untuk yang liquid cooling atau yang water cooling itu sekitar 330W Jadi power consumption-nya memang masih berada di range tersebut Dan gak ngebengkak jauh layaknya RX 580 yang punya TDP sekitar 180W Namun power consumption-nya bisa bengkak ke 230W bahkan 250W gitu Jika kita bandingin power draw dari GTX 1080 Ti ROG Strix itu berada di angka 265W sampai dengan 270W Dan dengan power saving ini sebenarnya power draw atau power consumption dari RX Vega Sudah head-to-head dengan GTX 1080 bahkan di bawahnya sedikit Tapi yang mau gak mau bicara soal maksimum performance di power saving tersebut Ya otomatis RX Vega 64 akan mempunyai maksimum performance yang berada di bawah GTX 1080 Gue juga gak cantumin perbandingan melawan GTX 1080 polos Karena memang kebetulan gue gak punya sampelnya Dan kalau kita ngebandinginnya sama GTX 1080 Ti Gue cuma bisa bilang RX Vega adalah bukan lawan yang tepat untuk head-to-head sama GTX 1080 Ti Apalagi GTX 1080 Ti ROG Strix Sebenarnya permasalahan power consumption ini juga bisa dioptimasi lagi dengan fitur yang bernama Radeon Chill Tapi sayangnya Radeon Chill ini hanya di support dalam beberapa game aja Jadi kita gak bisa menggunakan Radeon Chill untuk semua game Jadi gue gak akan bahas Chill lebih lanjut Mungkin fitur-fitur ini adalah solusi dari AMD mengenai power consumption yang memang besar dari si Radeon RX Vega Tapi solusi ini bisa jadi akan menyulitkan buat mereka-mereka para pengguna yang memang gak mau ribet tuning ini itu Emang sih pada dasarnya kalau kita main game kita sebenarnya gak mungkin ngeliatin angka fps setinggi-tingginya Dan mungkin fitur seperti ini akan cocok buat mereka yang akan main game dengan target fps atau target phishing atau freezing mungkin Mungkin di angka 30 fps, 60 fps atau bahkan 120 fps Kalau lo berharap nge-game di resolusi 4K menggunakan RX Vega ini Sebenarnya RX Vega gak bisa diharapkan begitu banyak Kecuali lo mau bermain game dengan target 30 fps di resolusi 4K atau setting yang menyesuaikan Jadi gue rasa AMD berpikir yang gak masalah untuk turunin sedikit performance dari Radeon RX Vega dengan profile-profilenya tersebut Selama para penggunanya masih bisa merasakan bermain game atau pengalaman bermain game mereka di angka fps targetnya Dan hal tersebut juga pasti gak akan dipermasalahkan dengan user-user yang cukup entusias dan mau diribetin dengan fitur-fitur yang AMD berikan Mereka yang cuma menginginkan performance out of the box aja Pasti akan ngerasa dipersulit karena harus setting ini itu dulu biar GPU ini bisa berjalan lebih efisien dan lebih irit power consumptionnya Gue rasa AMD memang perlu memperhatikan dari sisi user experience Karena kalau kita ngeliat platform AMD Ryzen aja Sebenarnya kita masih perlu melakukan tuning ekstra agar CPU tersebut bisa berjalan maksimal performance-nya dan jauh lebih efisien Yang ujung-ujungnya pengguna yang gak mau diribetin akhirnya malah balik lagi untuk ngebeli brand kompetitor Ya karena mau gimana lagi mereka gak ngerasa diribetin untuk penggunaannya Contohnya adalah orang-orang yang menggunakan GPU Nvidia Mereka tinggal install dan terima beres langsung jalan lancar Dan mereka yang beli Intel tinggal terima beres colok aja dan langsung berjalan lancar Terutama untuk pengguna-pengguna entry level atau low end Kebanyakan pengguna entry level atau low end itu adalah dari masyarakat awam Dan mereka gak peduli apa yang namanya tweaking dan tuning-tuning setting segala macem yang menggunakan fitur-fitur yang terlalu teknikal Dan kayaknya hal-hal tersebut juga kejadian pada RX Vega ini Sehingga RX Vega harus memungkinkan penggunanya mau diribetin dengan fitur-fitur yang AMD berikan itu Gak semua orang mau fungsi-fungsi dengan fitur yang terbilang teknis Tapi semua orang memerlukan performance yang maksimal dan juga efisien Semua orang memang membutuhkan komputer di jaman sekarang Tapi inget, gak semua orang itu adalah geek Mungkin itu adalah pesan yang akan gue sampaikan untuk AMD melalui video RX Vega ini Jika kalian setuju atau enggak, kalian bisa komentar di bawah dan saling berdiskusi Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua Follow social media gue itu ada di description Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan